selamat datang di minggu podcast topik kali ini episode ini membahas soal satu apa mungkin ya satu tempat yang kemarin sempat disinggung di episode spasial skena musik independen Bandung tanpa spasial dan hadirnya satu tempat ini tempat ini yang bernama hallway dan hari ini si podcast ini episode ini saya tidak sendiri ada teman-teman dari hallway Bandung di betulan ada siapa namanya saya bu ini Robby dari hallway Bandung jadi kita buka dengan satu pertanyaan hallway ini apa sih nah oke karena mungkin banyak yang belum tau juga si hallway itu apa apakah mirip dengan spasial atau tidak atau kemirip dengan tempat-tempat yang lain nah jadi awalnya ini kepikiran sebenarnya dari dua tahun lalu nah karena basicnya saya udah punya toko disana tiga tahun yang lalu Bob dua tahun yang lalu jadi kita buka buka toko di kosong itu untuk stockroom online saya punya bisnis masih-masih kedua nih kepikiran karena dari dulu kayaknya oh ini halus eh gitu tempatnya halus sekarang kan memang kosambi itu yang tepaknya hanya basement sama lantai satu sedangkan ada lima lantai di kosambi jadi lantai dua, tiga, empat, lima itu kosong lantai paling atas itu masih ada dipakai buat Voli sama Al-Futsal Voli apa Al-Futsal? di lantai paling atas nah itu mah masih jalan habis sekarang gitu nah gak cerita kita emang kepikirannya dulunya udah ada prototek lah kayak di Jakarta kayak Pasar Santa iya nah itu kan memang pasar yang dianak mudahkan lah ya gitu itu jalan nah kalau M-Block Space kalau sekarang M-Block Space M-Block Space kayaknya jalannya bareng sama kita sih karena kita mah gak ada dana gitu jadi jangan gak saya kaya kaya karena lo Al-Futsal lebih ke orang-orang kaya yang punya ini orang-orang yang mengharum orang-orang itu nah kita mulainya Maret ya Maret mulai di oke kan gas gitu dijalankan itu tuh Maret 2018 2019 tahun ini tahun ini tahun ini tahun ini tahun ini dari tahun kemarin kalau rencana yaudah lama tahun gitu ya gaya saya lah ayo jalankan kita jalankan sebetulnya juga si PD Pasar yang sekarang itu masih muda jadi oh jadi pas kita kasih pakai ini support lah gitu support nah jadi si Halloween-nya jalan dari beberapa teman-teman Saudai Lauduna untuk membangun area karena area-nya kan kurang lebih 15 tahun itu kosong kosong besar terus si tokoh-tokoh yang disitu juga atau area kejalanan itu kan ada ke masjid ya ke belakang kotor lah gitunya nggak ada lampu nggak ada apa kumah gitu terakhir itu cuma gitu dong pengen nonton teater di ini apa tuh oh rumah bang SMP ini 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 itu kan nonton 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 channel SMP itu di situ terakhir itu itu doang terus apa tuh soal Halloween setelah tadi sejarahnya awalnya Maret 2019 kita oke kan untuk jalan dan Halloween ini berisi kan Halloween itu banyak pokok isinya toko apa bawah punya toko apa toko sepatu ada sekarang jadi tahap pertama itu ada berarti 13 12 12 toko yang sudah terisi kurang lebih 7 7 7 sudah terisi gitu apa apa OP 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 jadi inisiasi awalnya tuh sebenarnya si Halloween itu pengen jadi masukin bisnis-bisnis rintisan lah untuk masuk ke untuk masuk ke pasar area itu gitu jadi biar kita bisa ngeramein pasar basicnya itu nah memang salah satunya ada acara musik workshop dan lain-lain itu sebagai program lah program dari Halloween untuk untuk naikin traffic untuk untuk memperkenalkan itu pakai acara itu itu salah satunya kan karena mungkin yang lebih cepat dan kayaknya anak-anak butuh tempat alternatif untuk showcase atau misalkan memang ada tempat tempat yang lain gitu jadi musik itu adalah sub kecil dari program all-way itu sendiri emang biasanya kita pengen ngeramein pasar untuk buka-buka toko di pasar untuk buka ofis di pasar gitu nah ini yang paling yang terakhir kan kebakaran nih si setelah kebakaran apa kendala untuk melanjutkan si Halloway ini nah waktu sih waktu waktu kebakaran ini sebenernya Halloway itu rencana launching setelah lebaran tadinya tadinya nah kita udah chat renov dan sedikit selanjutnya beberes belum sebulan kebakaran jadi di lantai itu? eh lantai paling bawah cuma yang lantai 1 dan 2 terdampak asap kan jadi hari deng jadi hari deng ini juga beberapa dari plastik meleleh karena 150 derajat panas panasnya sampai atas dan setelah lebaran kita tuh nunggu untuk si apa gedung layak untuk digunakan kembali oh iya kan nunggu itu tuh di reset dulu apakah harus nambahin slow betonnya lagi atau enggak karena kan kalo panas besi memuai besinya dan yang lain nah udah oke udah oke udah oke gak sedih gitu nah udah oke kayak gitu nah karena emang event pertama tuh bulan-bulan setelah 2 minggu setelah kebaran yang di depan yang charity bukan yang rupa-rupa di atas oktober 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 eh September September akhir September akhir event yang pertama di hallway di atas karena yang kemarin yang kemarin yang pertama charity tuh dibawah kan dibawah itu di tangga masuk karena masih belum ada keperluan layak atau enggak sama masih dalamnya tuh masih takut belum ada jalur listrik sekarang ini juga masih air bau-bau bekas 2 karen karena kan belum dibersihin gitu melangkai atas iya 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 oh jadi iya itu kendalanya cuma itu dong karena mungkin setelah apa hanya sebulan gitu ya ya akhir-akhir kita bikin hallway nih gitu berpulat tempat-tempat gitu gua akan kayak iya 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 ngedroplah iya 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 akhirnya gitu karena itu baru nge-chat bisa baru nge-chat oh caranya gitu caranya juga udah keluar gede gitu tinggi-tinggi kan tempatnya iya betul iya betul iya betul pas abis nge-chat abis toko udah dirapihin bakalan waduh aduh aduh ya sama terus apa lagi kemudian penanyakan lagi hallway ini kan ide banduma pasti identik sama satu tempat yang sudah amaru namanya berdrama spasial yang 6 bulan kemarin tutup 6 bulan kemarin tutup apa yang membedakan hallway dengan spasial? apakah si hallway ini beda segmennya atau apa namanya kalau spasial itu indi banget ya indi banget indi banget dicap sebagai tempat berkumpul anak-anak tote bag dan di manci jadi jangan seperti itu si hallway apa sih spasialnya nah hallway ini punya segmen tersendiri atau apa yang membedakan dari hallway di banding spasial apa ya kalau dari kalau dari segmen si musik sih kita ngambil apapun ya kalau dari musik nah dari kalau dari segi masa juga kita belum terlalu kayak belum belum tahu gitu traffic ke si hallway apa aja yang gimana aja gitu karena yang empat event terakhir ini kan musik keras semua ya nah kita lagi coba ngebangun buat biar ada event-event yang sok lah kayak 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 tenan-tenan kayak trademark gitu jadi sebenernya dari musiknya tidak ada di kotakan kita mengakomodir band kerasengkul gitu itu tidak cuma karena mungkin yang beberapa event ini tempat kita istilah nama ada di rompisan tempatnya kayak gitu suasananya mungkin itu alasannya yang kedua mungkin emang tempat yang bisa mengakomodir mungkin musik yang randa keras gitu gitu dimana menurut kita sebenernya yang empat event terakhir ini mungkin emang beberapa yang berkenas-kenasnya kita juga masih sosialisasi juga karena kan itu bersebelah langsung sama warga tuh si pasante jadi perang-perang-perangnya di sengah nama tak permit permitnya istilahnya dari pasar udah oke dari warga maksudnya kita masih diobrolin juga ini-ininya apa si baiknya gimana apakah jamnya ada di ini kan lagi batas atau Sabtu Minggu aja nah itu maksudnya kita masih sosialisasi sampai sekarang gitu karena event dua event pertama itu malah langsung ngeblong gitu ke warga kan lantai dua tuh langsung ke warga langsung si impact-nya itu si suaranya yuk nah eventnya ketiga keempat kita tutup pakai rolling jadi keblong-keling tapi langsung ada cuma kema-kema gitu kayak gitu wah ini udah semua tiba nah emang kecempisan karena langsung warga lantai dua langsung ke kena gitu kalau yang lantai dua ya iya iya mau nendurin anak misalnya warga-warga ah gak berisik nih anak-anak keluar lagi pada bikin acara makanya akhir-akhir iya maksudnya emang gimana maksudnya iya ada keluarga gitu ngeliat orang ngeliat disitu tuh ada keluaran kakek-kakek gitu keluar dari rumah jadi 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 ngeliat iya ayah namun bergadeng untuk kepatnya patronatnya iya maksudnya banyak banyak apa ya banyak hal lain gitu dalam kita membangun hallway kayak kita harus bukan warganya iya kita harus sinkron dengan warga karena itu tuh gak mau ngeganggu oke kan tapi kita punya program untuk keramaian pasar juga nah lagi dicari dalam tangannya biar sekarang ini mah kalo misalkan si hallway nya udah safety udah ketutup areanya kalo misalkan ada event gitu gandeng-gandeng keluar kayaknya lebih enak iya sekarang aja masih proses lah nih masih mau bangun masih mau bangun masih mau bangun makanya apa kalo saya liat di apa di instagram story gitu mencari tenan juga hmm ya itu ya tahap satu ya tahap satu karena sebenernya kalo digedein tuh 400 toko kalo ya ada kalo di gede2 area nya kan satu lantai dua pas aku sampai tuh kita hanya pake 12 toko 13 toko kita cuma pakai 400 ini total satu lantai yang mau kita berada besar sekitar 400 gede gede banget ya nah itu tuh ya maksudnya kita kerja sama dengan ee pedepasar lah ya pedepasar pesan di tembusannya juga ke pusat mungkin nanti kedepannya ke pengkot juga karena itu kan asetnya pengkot gitu jadi ya ini panjang lah sebenernya jalan panjang yang baru cekulnya gitu istilahnya sih oh yaudah ini kayak wah ini gitu kayak orang-orang yang korektifan gitu misalnya wah ada tempat baru nih gitu ada tempat yang bisa di apa namanya dipakai untuk panggung dan segala macem bikin acara gitu ternyata si perjuangan tidak tidak seperti itu ya ada beberapa aspek yang harus dibahas dibahas kayak sama warga sama apa lagi sama HPD pasar dan sampai ke tempat itu agak-agak itu udah emang sama ada pengalaman ada pengalaman misalnya nih sepanjang acara si Halloween berlangsung diketrok sama warga atau diketrok sama Ormas itu diketrok sih enggak tidak cuma tapi ada mungkin beberapa pelakilan Ormas untuk event-event awal cuma kita serahin ke apa polisian sektor Pasar-Pasambi karena istilahnya kita udah ingin ke polisian pos yang di Pasar-Pasambi kan jadi kalau ada apapun misalkan yang di luar polisian nah nanti kita terusin aja ke polisian gitu diketrok diketrok Ormas dicolek sih apa? bukan sih cuma biasa bentar iya saya diperwakilan Ormas iya bisa kan biasa kan biasanya kalau jantan kalau ada tempat baru kan biasanya standar sih tempat baru ada keramaian ada apa biasanya kan emang ada kita juga baru ngendalin lingkungan sekitar di belakang lagi coba-coba di belakang lagi negosiasi di belakang di belakang lagi setelah event ke 3 ke 4 kemarin aman aman udah-udah ada driver ke rumah busi busi banget tinggal akses itu sih suara akses suara buat ke warna kayak nyeradam lah masih kebangun dikit-dikit terus apalagi ya soal ngebahas si Halway ini berbandingan spesial itu sih karena tidak mengkotak-kotakan ya karena kemarin ini sama si Bandung Marais sangat-sangat ini sangat-sangat Bandung Marais sangat-sangat apaan sih nih orang-orang pada show-overnya juga macem karena mungkin karena si apa namanya ini-nya itu-itu aja gitu si genernya cuma itu-itu aja kayak paling kalau nggak yang paling kecil paling waktu ini sih sikosis pasti apa devil electric sama sikit penangus itu terus sama terakhir apa lagi berada pengguna gitu ada yang even-even sini kan yang wah rusuhnya setengah mati gitu kayak bang pas hadirnya emang MC di situ ya kan karena emang jiwa hadirnya tuh seperti itu ya anaknya gitu rusuh-rusuh ngocong segala macam ya lucu kuta lucu dia sebenernya gitu dan memang seperti ini ketika si hallway ada ternyata tidak hanya untuk band-band yang kencang aja tapi apa lebih ke mewadahi semua semuanya gitu karena mungkin ya semua segmen juga harus karena ada banyak toko gitu ya kayak semua segmen harus tahu toko ini dimana dan tempat ini berasal segitu aja betul 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 kalau dia ngambil perapatan rebel misalnya wah cuma ininya tokonya gue gue bikin semua karena yang paling yang ditakutkan adalah skariotip skariotipnya emang kenceng banget gitu si sakura dah banyak si 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 tempatnya jadi hah ini pengennya macam-macam lah mager jadi jadi sebenarnya mau wadahi untuk semua lah ya ya tidak terpaku dengan gendera 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 sebenarnya awal kita launching pengennya sih jadi malah tahu jadi event-event sekarang tuh pra-launching sebenarnya pra-launching apa ya maksudnya event yang diselenggarakan sebelum halloweenya launching jadi yang mau masuk nyosoknya pakai helal ya kan launchingnya rencananya awal tahun awal tahun ini sebenarnya kan kalau lihat area-nya juga sekarang masih belum memadai maksudnya kita juga pengen lebih enak ayat tihang-tihang pasar ya tiang-tiang geos gitu kan ya di satu sisi emang kayaknya pengenahan digenah-genah atau di sisi lain jadi apa ya jadi experience baru gitu tempat nukia bisa jadi geeks gitu jadi ada dua sisi ada dua sisi lah yang satu terus yang satu aduh kok kayak geeks nah gitu anjing itu konsep bisa gitu apalagi event-event satu-dua mah ngarasar ke lantai opat bener asli ngarasar ke lantai opat emang mungkin dari kitanya masih sedikit signage lah betulnya ngarasar ke lantai opat terusnya kan kalau malem kan emang gelapisan terus kan emang si pasar sampai jam 5 doang kita biasanya event dari sore sampai atau jam 7 am mulai gitu jadi ngarasar ke lantai opat gimana sih jadi ada yang kalau yang lihat serupa nyanggul sebuah experience aneh kia tempat kayak gitu aneh dan apa aneh tapi kok bisa jadi tempat manggung anak-anak gitu jadi awalnya gimana nih bisa bikin tempat kayak gini banyak juga yang itu sih jadi langsung kita geser aja nanti segmen 2 segmen 2 akan membahas tujuan haloways ini seperti apa ya kenapa bisa apa kenapa bisa bener-bener jadikan kenapa bisa jadi ini tujuan untuk haloways ini seperti apa apa kedepannya akan seperti apa dan akan seramai apa nanti prediksi kalian soal haloways ini gitu loh jadi teman-teman kita lihat dulu si jenak kita akan di tempat lu kita kan enggak tujuan sebenernya haloways ini seperti apa di balik mengumpulkan kenan-kenan yang masih apa mengumpulkan yang masih kosong ini dan meramaikan si pasar pasambi sebenernya tujuan untuk skena bandung ini apa untuk haloways itu sendiri apa kalau secara garis besar emang kita fokusnya ke jualan sih basicnya karena kita jalan di bisnis obay gitu ngeliat bahwa kita tuh bisnis serintisan enggak punya uang untuk sewa tempat oh gitu jadi memakai sewa toko sewa ruko nah ini jadi haloways ini jadi bisa tempat alternatif untuk teman-teman yang baru mulai seharga di perusahaan itu jadi untuk tempat kayak musik kayak skena itu sebenernya adalah apa ya sisi lain dari halowaynya gitu penunjang lah penunjang lah dari gitu penunjang si juaranya adalah pakai musik ini tapi syukur-syukur kita bisa berkontribusi juga maksudnya di skena musik di bandung karena si halowaynya bisa dipakai untuk alternatif mereka manggung manggung atau misalkan dari skena seni bisa tempat untuk tempat yang skena film bisa untuk screening misalkan kita areanya emang si haloway kalo pertama masuk kayak api teater ketangganya gitu kayak awalnya emang kita wah iya angseh jang omar atau jang film karena emang masih enak ya kalo misalkan yang kehaloway gitu si apa vajetek wah iya juga kayak berbentang siang tapi lebih rauh aja bersimininya lah bersimininya lah bersimininya lah 2,3 meter ada aja 2,3,4 atau 4 lah tiga lebih lah bersimininya ada yang lebih yang lebih berong panjang panjang gitu jadi ya buat temen-temen yang istilahnya yang mau buka toko atau gimana silahkan di haloway aja di dari luar mahal enggak di luar mahal enggak enggak jadi juga lorong lah si haloway itu makanya di namain haloway itu kan kayak lorong karena ngeblom gitu dari bawah di bawah oke itu juga sempet dari konten tuh si lorong haloway yang menghadirin iya lorong ini dimana nih kayaknya haloway ini oh yang lorong-lorong oh iya itu itu lantai satu kiosk ya toko-toko ya toko itu kan 10.000 gm gitu jadi sebenernya sebenernya si haloway apa konser di haloway itu ada penunjang untuk si halowaynya itu sendiri gitu istilahnya untuk keramein pasar lah oh iya daripada ke nah ini katanya nih di off-requiet tadi memang mau membahas soal Sicilian haloway karena pasang bih ini ternyata dulunya suka dipake konten-konten horror ya mungkin sekarang kita kalau ada haloway kalau ada haloway kayaknya dipake konten-konten horror kayaknya iya sebelum malah kita banyak justru pas kita mau buka malah si bapaknya sok jian weh itu soalnya iya kesel nih jalapannya kak DT ini konten horror karena emang kita coba sama akademi itu serem banget konten 2 karena mungkin emang gak ada kehidupan selama 15 tahun gak ada kehidupan wajar ya pasar cuma dibawa pasarnya cuma pdm5 sisanya belum kosong aja gitu paling ini yang lain lah kita kalau gak yang di atas mau dipake buat tajan koli kalau mau tajan busa nah iya kok dan terus kayak yang sempat tadi diobrolin juga kayak si bapaknya marah-marah kayaknya ini ya kalau ada yang apa kalau ada yang konten horror jangan dikasih izin lah ingat lagi itu untuk setting horror lain iya iya tapi dengan raya haloway jadi tempat yang mulai-mulai kreatif lah diisi dengan warah-warah yang kreatif bikin musik terus jualan-jualan semacam ya clothing-an juga macam gitu sebelum bukannya yang aduh dateng ke sini gua tau gak buat bikin makin horror lain gak itu menyarankan banget sih kalau teman-teman mau buka gak cuma buat jualan tapi kayak bikin kantor kalau mau bikin kayak clothing space gitu daripada kayak orang-orang atau dari desain punya kelompok desain tapi gak punya kantor bisa di halloween itu bareng-bareng lah ngebangun bareng-bareng ngebangun lagi ngebangun lagi karena setelah kejadian yang tadi betul sisi lainnya itu kayak kayak dari tahwaran soal si apa kasat kesamu yang kosong ini tiba-tiba ada yang ngikut itu sama mama PD Pasar ada kalau yang bisa lihat mungkin bisa satu dua ikut terus mau ngomongin soal setelah si halloween ini jalan gitu ya dengan grand opening akan ada sebenernya untuk event akan tetap berbayar kemungkinan ada tapi gak terlalu signifikan karena memang kita butuh untuk pemeliharaan pasti pembangunan kita sejauh ini nyamat siswa daya kita juga butuh pengembangan lagi lah buat ini buat kursihan nyawa sih terus biar ini lebih proper tempatnya kalau misalkan pengennya sih emang ada tempat khusus mungkin untuk si maklum gitu pengennya ada biar lebih proper aja kalau sekarang kan isinya masih masih di selasan toko oh selasan toko di panggungan panggung pengennya ada satu area yang bisa dipakai buat panggung yang mungkin enak gitu lah jadi di air bulan calang kalau jadi kita bakal persentasi ke pusat soal way ini jadi kita mau ngebangun area khusus stage jadi kita ada beberapa ada beberapa puing yang emang kayaknya ini puingnya gak asli itu tuh puing tempelan jadi kayak bisa dihancurkan dulu baru bikin puing oh nah kita mau hancurin beberapa biar ada stage usus biar ada oh iya sih iya mungkin kan katanya si ini kayak ampi teater itu di apa kayak versi mini dan brong brong banget untuk stage sebenernya kalau sekarang di atas yang bikin teater itu dibawah waktu nanggak jadi letter L nya nah sekarang stage nya disini kalau ini nanjak ini nah ini sih kayak yang berjalan oh betul itu masih di area pertokoan masih ada pasti mungkin ya karena iri ya kalau ternyata si HWD akan jadi seperti pasar santai iri ketika anji Jakarta punya pasar santai orang-orang yang jualan vinil dan ada musiknya disitu kayak panu ada jemput ini halunya muncul setelah 6 bulan satu tempat ini kita cuma gila sih spasial ini hilang oh ada halunya halunya apa gitu kayak ternyata judulannya akan menjadi pasar santai mungkin kebetulan sih kebetulan kalau misalkan kita juga gak tau kalau spasial mau tutup kebetulan itu kita juga mundur ternyata kebakaran setelah lebaran jadi maksudnya jauh itu yang kita ada terlihatnya sebagai penggantinya spasial padahal kita juga udah jauh dari itu kan udah pikirin si HWD mau dibangun gini gila tiba kan spasial tentunya dengan sangat tiba tiba ya gila tiba terakhir menonton komusi konektifan itu kan menonton seperti pangkuran biasa sama anak-anak gitu sama PokaWars dan selang-selang itu kok udah udah say goodbye aja deh udah kok gila gak jadi gitu kan gila gila gitu dan setelah itu ada Halloween jadi semacam wah ini ada tempat baru kita tuh pake aja deh gitu karena emang si Awai itu emang di exposure gitu di exposure untuk promosi-promosi dan selama aja ya mancok juga sih apa ya Ginka ya di tempat yang nonsus anak Buddha banget gitu tapi ya inget untuk kalian semua yang mau ngomongan di Halloween bukan hanya musik-musik keras tapi bebas paling ya yang musik keras banget malah kita gak bisa karena ternyata pertimbangan belum di izinkan sama belum di izinkan juga gak ada izin lah takutnya kan istilahnya sekarang yang masih punya masa kondusif tulahnya dibilang ya kalau yang mungkin bisa memicu oh iya gitu masuk ke tembok gitu tempat yang orang-orang yang terlalu takutnya gitu tempatnya juga sempat ada yang mau masuk kayak event yang keras banget gitu ya kayaknya tapi dia liat pengen liat dulu area-areanya yang kuing-kuing ya takutnya pas Pogo kena tembok pas Pogo kena tembok ya dari pada mencelaka kandi tapi mending mundur kita juga menolak sih maksudnya biar tangannya biar safety ya biar safety ya iya itu doang sih kita perlaringan dulu bahwa seperti yang dibicarakan tadi Hulway sudah menjadi bukan hanya tempat untuk musik, gigs, dan segala macem tapi untuk ruang kreatif ruang ekonomi kreatif untuk anak buah dan kota bantung jadi terima kasih kaya untuk Hulway ya terima kasih terima kasih terlupa untuk follow sosial media at nglbh di Twitter dan at minggulibur di Instagram sekali terima kasih sampai jumpa di Minggul Podcast Goodbye